Renjana Pendekar, Jilip 27. Yang datang apakah Tek Hoa Sucia, duta seratus bunga tegur Anglian Hoa dengan dahi berkerut? Seorang gadis cantik dengan baju sutera merah tipis sudah berada di depan Anglian Hoa dan menyembah padanya, jawabnya. Tek Chu Hoa Sin menyampaikan semelah hormat kepada Pang Chu. Terima kasih, kata Anglian Hoa dengan tersenyum. Apakah kedatangan nona ini untuk menyampaikan pesan dari Hei Hang Hu Jin? Gadis jelita ini memang betul anggota Pek Hoa Pang, klik seratus bunga, pimpinan Hei Hang Hu Jin yang cantik itu. Dengan hormat ia lantas menjawab, betul, Tek Chu diperintahkan kemari oleh Hu Jin, pertama untuk menyampaikan terima kasih kepada Pang Chu yang telah mengantar pulang Lim Suci, kedua, hamba disuruh memohon sesuatu kepada Pang Chu. Urusan Hei Hang Hu Jin pasti akan kubantu sekuat tenaga, ujar Anglian Hoa pula sambil tertawa. Hoa Sin berkedip-kedip kemudian menutur sambil tertawa, KWE Hau Hoat dari Pangkalian di Masa Lampau yang sudah menghilang dari Kang Ngung selama 15 tahun, konon sekarang sudah muncul lagi. Menurut laporan Toa Suci Hoa BWE dari Perbatasan Siamsai, katanya kemunculan KWE Hau Hoat sudah dilihatnya di Siamsai. Hu Jin pikir, kalau Pang Chu sedang mengadakan pertemuan anggota di sini tentu ada hubungannya dengan kemunculan KWE Hau Hoat. Sebab itulah hamba disuruh kemari untuk memohon kepada Pang Chu. Apakah hujan ada persoalan dengan dia Sela Anglian Hoa? Hoa Sin menghela nafas, jawabnya, ya, begitulah. Karena itulah hujan mohon bantuan Pang Chu agar bila KWE Hau Hoat datang kemari hendaklah segera Pang Chu memberi kabar kepada hujan dengan bunga api khas kalian. Bila hujan berada di sekitar sini tentu beliau dapat segera memburu kemari. Anglian Hoa terdiam sejenak, katanya kemudian dengan tersenyum pahit, pesan hujan sudah tentu akan kuperhatikan, Cuma sayang, kedatangan nona ini agak terlambat satu langkah. Apakah KWE Hau Hoat telah dihukum mati oleh Pang Chu seru Hoa Sin kaget? Hendaklah nona sampaikan kepada hujan, katakan bahwa sudah sejak lama KWE Piansian dipecat oleh Pang kami, kata Anglian Hoa dengan gegetun. Saat ini dia, dia telah dibawa pergi oleh Ji Sian Chu, ketua Hoa Sanpei. Cukup lama kemudian barulah Kim Nyancu Soman. Anglian Hoa seperti tidak sabar menunggunya, begitu melihat nona itu sadar segera dia memberi hormat dan berkata, berkat bantuan nona sehingga Pang kami terhindar dari kesukaran, sebaliknya karena itulah nona terluka, sungguh segenap anggota Pang kami tidak tahu kera bagaimana menyampaikan terima kasih kepada nona. Kim Nyancu tertawa hambar, ah, terlalu berat ucapan Pang Chu ini bagiku, dengan cepat tertawanya berganti menjadi cemas pula, tanyanya, dan iblis itu apakah, apakah sudah mati? Dia terluka parah dan telah dibawa pergi oleh Ji Sian Chu dari Hoa San, tuturang Lian Hoa. Hoa Sanpei juga bermusuhan dengan dia, apalagi Ji Sian Chu terkenal paling benci pada kejahatan, ku kira iblis itu pasti tak bisa hidup lama lagi. Kim Nyancu terdiam sejenak, katanya kemudian dengan menyesal, terus terang, jika aku belum menyaksikan mayatnya, betapapun aku tetap khawatir. Musuh orang ini terdapat di mana-mana, sekalipun Ji Sian Chu tidak membunuhnya, tentu Hei Hang Hujan juga takkan mengampuni dia, ujar Ang Lian Hoa dengan tertawa. Hei Hang, katamu Kim Nyancu menegas dengan berkerut kening. Ya, Hei Hang Hujan, baru saja ia mengiring utusan untuk mencari berita tentang iblis itu, tuturang Lian Hoa. Dan sudah kau beritahukan tanya Kim Nyancu dengan muka pucat. Dengan sendirinya ku beritahukan padanya, mengapa Nona merasa cemas? Jika Pang Chu memberitahukan apa yang terjadi barusan, maka selanjutnya Hoa San Pei dan Pek Hoa Pang pasti akan banyak timbul persoalan. Mengapa begitu? Tanya Ang Lian Hioa dengan terkesiap. Apakah Pang Chu tahu ada hubungan apa antara Kwe Pian Sian dengan Hei Hang Hujan? Tidak tahu, jawab Ang Lian Hoa. Apakah orang Kang Hoa tidak ada yang tahu bahwa antara dia dengan Hei Hang Hujan adalah suami istri? Apakah tamu? Suami istri Ang Lian Hoa menegas dengan terperanjat. Ya, makanya seumpama Hei Hang Hujan mempunyai dendam apa-apa terhadap bekas suaminya itu, betapapun dia tidak akan membiarkan Kwe Pian Sian mati di tangan orang lain. Dengan demikian dia dan Jis Yancu dari Hoa San tentu akan bermusuhan. Ang Lian Hoa termangu-mangu sejenak, dengan menyesal ia berkata, Pantas, begitu nona Hoa Sin itu mendengar keteranganku, buru-buru ia lantas permisi pulang melapor kepada Hei Hang Hujan. A.I., dua orang ini boleh dikatakan perempuan yang paling sukar direcoki di dunia kangong saat ini, apabila keduanya saling gempur maka sukarlah dibayangkan akibatnya. Urusan sudah terlanjur begini, berkulatir juga tidak ada gunanya, ujar Kim Yancu sambil merontah bangun berduduk. Tiba-tiba ia menambahkan pula, sebenarnya kedatanganku ini ingin minta sesuatu keterangan kepada Pang Cu. Asalkan aku tahu, segala apapun pasti akan ku beritahukan, jawab Ang Lian Hoa sambil tertawa. Kim Yancu menunduk, katanya dengan perlahan, malam itu, apakah yang terjadi antara nona Lim Tai Ih dengan Ji Kong Cu di kamar hotel sana, dapatkah Pang Cu menceritakan kepadaku dengan jelas? Rada berubah air muka Ang Lian Hoa. Dia termenung agak lama, akhirnya dia menghela nafas dan berkata, dan entah ada sangkut paut apa antara nona dengan persoalan ini? Bila Pang Cu Sudi memberitahu, untuk apa pula mesti menanyakan hubunganku dengan mereka ujar Kim Yancu tersenyum kecut. Kembali Ang Lian Hoa terpekur sejenak, akhirnya ia pun menutur dengan gegetun, hari itu kebetulan aku pun singgah di kota kecil itu, kebetulan ku lihat mereka juga masuk ke kota itu, aku dan nona Lim memang, memang sudah kenal baik, meski tidak ku kenal pemuda yang mendampingi dia itu, tapi ku dekati juga dan menyapanya. Pang Cu dan J.P.W.E. Giok yang sudah mati itu memang sahabat baik, maka bila melihat nona Lim berada bersama lelaki lain, mungkin timbul rasa kurang senang di hati Pang Cu. Ang Lian Hoa melengat, mendadak ia tertawa kemudian berkata, hahaha jika nona anggap demikian sifat pribadiku, maka nona salah besar. Wataku cukup terbuka, tidak suka memikirkan adat kolot yang terlalu mengikat itu, jangankan nona Lim memang belum menikah secara resmi dengan J.P.W.E. Giok, sekalipun mereka sudah menikah juga tiada alasan bagiku untuk memaksa Lim Tai Ih harus menjanda selama sisa hidupnya. Bila dia mendapatkan teman lelaki baru, aku justru bersyukur dan bergembira baginya. Meski dia tertawa dengan lantang, namun lamat-lamat mengandung perasaan sedih. Dengan sendirinya Kim Nyancu tidak dapat merasakan isi hati ketua K.Pang yang muda dan gagah itu, sambil tertawa cerah ia berkata, Pang Cu memang berpribadi lain daripada yang lain, bila mana ucapanku tadi salah, hendaklah Pang Cu jangan marah. Ang Lian Hoa tertawa, namun dia lantas berkerut kening dan berkata pula, tetapi ketika mereka kucapa, pemuda itu tampaknya sangat simpatik. Sebaliknya nona Lim tidak mau mengubris diriku, seakan-akan tidak kenal padaku. Padahal persahabatanku dengan dia bukan cuma sehari dua hari saja, tidak pantas dia bersikap demikian. Bisa jadi, bisa jadi dia sedang murung atau ada persoalan lain, ujar Kim Nyancu. Ucapanmu memang beralasan, tapi mendadakku ingat bulan yang lalu pernah juga satu kali dia tidak mengubris padaku ketika kami berjumpa, kemudian barulah ku tahu bahwa waktu itu dia terancam bahaya, ada kesukaran yang tak dapat dikatakannya kepadaku. Makanya sekarang Pang Cu juga curiga jangan-jangan nona Lim ada kesukaran lain yang tak dapat diberitahukan kepadamu tukas Kim Nyancu. Ya, begitulah, kata Ang Lian Hoa. Lantaran itulah Pang Cu jadi tertarik untuk menyelidiki seluk-beluknya, meski sebenarnya urusan orang lain. Dan apa yang Pang Cu lihat pada malam itu? Mendengar ucapan Kim Nyancu ini, DWS Subong yang sejak tadi hanya berdiri menunggu di samping mendadak menyeletuk, apa yang dikatakan nona sesungguhnya tidak salah. Jika orang lain melihat sesuatu yang mencurigakan pada siangnya, malamnya tentu akan menyelidiki hal yang menarik perhatiannya itu, meski tempat yang harus didatangi adalah kamar perawan juga takkan dihiraukannya, dia pandang Kim Nyancu dengan tersenyum, lalu menyambung pula, tetapi nona jangan lupa, kalau seorang sudah menjabat Pang Cu Kei Pang, maka kedudukannya akan banyak berbeda daripada orang lain, setiap tindak tanduknya tidak boleh gegabah lagi. Muka Kim Nyancu menjadi merah, cepat ia berkata, ya, maaf jika ucapanku tidak pantas, tapi, tapi apakah Pang Cu memang sama sekali tidak tertarik untuk menyelidikinya? Setiap langkah Pang Cu kami selalu hati-hati dan penuh prihatin, meski beliau tidak sudi melakukan sesuatu yang dapat memerosotkan derajatnya, tapi urusan yang menyangkut keselamatan teman pasti juga takkan dibiarkannya begitu saja, kata BWS Subong. Kecermatan bertindak anglian Pang Cu serta keluhuran budinya terhadap teman-teman sudah cukup dikenal orang, termasuk pula diriku, maka kukira tidak perlu dijelaskan lagi oleh Ciam Pue kata Kim Nyancu. Sekali ini muka BWS Subong yang agak merah, cepat ia berdehem dan berkata pula, demi menyelidiki apa yang terjadi, Pang Cu hanya menyuruh seorang anggota Pang Kami untuk menyamar sebagai pelayan hotel lantas mengawasi setiap gerak-gerik yang terjadi di kamar Nona Lam. Oh, bilakah hal itu terjadi? Tanya Kim Nyancu. BWS Subong memandang anglian Hoa sekejap. Seng Pang Cu mengangguk, sesudah itu barulah BWS Subong menyambung lebih lanjut. Tak kala itu sudah maghrib. Mendadak Kim Nyancu memotong dengan tertawa, jika suka, mohon Pang Cu sendiri saja yang bercerita. Kalau setiap kalimat BWS Ciam Pue harus minta izin satu kalikan repot. BWS Subong bergelak tertawa, katanya, pendekar perempuan si walet emas betul-betul tidak boleh direcoki. Hanya karena kata-kata ku tadi agak menyinggung, tampaknya Nona menjadi sakit hati dan tidak dapat mengampuniku. Sembari tertawa ia pun memberi hormat lalu mengundurkan diri. Kim Nyancu berkata dengan gegetun, Pang Cu mempunyai pembantu yang begini setia, sungguh sangat mengagumkan orang. Tanpa menunggu tanggapan anglian Hoa, segera dia bicara mengenai soal pokok pula, setelah anggota Pang Kalian menyamar dan masuk ke kamar Nona Lin, adakah hal-hal mencurigakan yang dilihatnya? Keadaan yang dia lihat memang agak mencurigakan, dilihatnya Nona Lin selalu murung, sejak awal hingga akhir sama sekali tidak menggubrisnya, tutur anglian Hoa. Tentu saja, mana mungkin Nona Lin menggubris seorang pelayan, kenapa hal itu mesti diherankan ujar Kim Nyancu. Soalnya Nona Lin seharusnya kenal anggota kami itu, kata anglian Hoa. Oh, Kim Nyancu melengat. Sebelum ini, kira-kira satu bulan yang lalu di sekitar Siang Chiu, waktu itu Nona Lin juga terancam bahaya, tetapi dia mencari peluang untuk secara diam-diam mengirimkan berita kepadaku. Tapi sekali ini dia sejak awal hingga akhir tidak menggubris penghubung kami itu, bukankah sangat aneh? Maka Pang Chiu lantas. Makanya aku lantas menduga keadaan Nona Lin kali ini jauh lebih berbahaya daripada pengalaman yang dahulu sehingga sama sekali tiada peluang baginya untuk mengadakan kontak denganku. Kim Nyancu berpikir sejenak, katanya kemudian, apakah Pang Chiu tidak berpikir kalau ada kemungkinan pula bahwa Nona Lin memang tiada terancam bahaya apa-apa sehingga ia memang tidak perlu mengirim sesuatu berita kepadamu? Sudah tentu kemungkinan ini pun bisa pula terjadi cuma, bila Nona Lin tidak terancam bahaya, sedikitnya dia akan mesti bertegur sapa padaku? Bisa jadi mendadak dia tidak suka bertegur sapa dengan Pang Chiu. Ini jelas tidak mungkin. Masa Pang Chiu begitu yakin? Tanya Kim Nyancu dengan tatapan tajam. Ya, jawab Ang Lian Hoap pasti. Tiba-tiba Kim Nyancu tertawa, katanya, kalau demikian, hubungan Pang Chiu dengan Nona Lin pasti lain daripada yang lain, pantaslah jika Pang Chiu demikian memperhatikan urusan Nona Lin. Air muka Ang Lian Hoa Rada berubah, tetapi dia lantas berkata dengan tertawa, Nona juga sangat memperhatikan urusan ini, bahkan selalu bicara mengenai Jikong Chiu itu. Agaknya Nona juga mempunyai hubungan istimewa dengan Jikong Chiu. Kim Nyancu melengat, segera dia tertawa, katanya, Ang Lian Pang Chiu memang betul-betul tidak boleh direcoki oleh siapapun juga. Kedua orang saling pandang dengan tertawa, tetapi tertawa yang menyerupai menyengir. Meskipun mereka berdua sama-sama cukup bijaksana terhadap sesuatu, tapi sekarang tertekan juga perasaan mereka. Selang sejenak barulah Ang Lian Hoa berkata lagi, anak buah kami yang bernama Seng Losu itu beberapa kali berpura-pura mengantar teh ke kamar Nona Lin, dilihatnya Nona itu sedang menangis. Waktu dia masuk kamar, Nona Lin lantas menutup kepalanya dengan selimut dan Jikong Chiu itu pun melengos ke arah dinding, agaknya tak ingin muka mereka dilihat orang. Dan Pang Chiu bertambah heran tentunya, kata Kim Yan Chiu. Ya, waktu Seng Losu menyampaikan laporan kepadaku, sementara itu hari sudah jauh malam, tak kalah mana meski aku tambah curiga, tetapi masih juga ragu-ragu apakah aku harus langsung menyelidiki ke sana ataukah tidak. Entah mengapa kemudian Pang Chiu berteka turun tangan sendiri? Pada saat itulah kulihat ada beberapa yang hengjin, orang berpakaian piranti malam, yang tinggi sekali ginkangnya telah melayang ke arah hotel sana, maka aku tidak ragu lagi dan segera menyusul ke sana. Aha, yang mengikuti gerak-gerik mereka kiranya masih ada lagi kelompok lain. Siapakah mereka itu? Apakah Pang Chiu melihatnya seru Kim Yan Chiu? Gerak-gerik orang-orang itu sangat misterius, mereka sama memakai kedok kain hitam, hak kekatnya aku tidak tahu siapa mereka. Tetapi setiba di hotel itu, dari jauh kulihat salah seorang di antaranya terus menyusup masuk ke cerobong hawa di atap rumah. Padahal cerobong hawa itu sangat sempit, orang biasa jelas sukar masuk ke situ, kecuali orang yang memiliki nuikeng, ilmu kelemasan, badan plastik, yang hebat. Tentunya Nona tahu, jarang sekali orang Kangowi yang terkenal mahir nuikeng. Jangan-jangan Pang Chiu mengira orang itu adalah sebun bukut ucap Kim Yan Chiu. Ya, ku kira bukan orang lain. Untuk apakah sebun bukut senantiasa mengawasi mereka? Persoalan ini agak panjang untuk diceritakan. Yang dapat ku beritahukan padamu adalah karena Nona Lam itu merupakan bakal istri Ji Hyante yang telah mati itu, sedangkan segala sesuatu urusan yang menyangkut Ji Hyante tak pernah terlepas dari pengawasan mereka. Kim Yan Chiu termangu-mangu sejenak, katanya kemudian dengan berkerut kening, wah, urusan ini semakin lama tampaknya semakin ruwet. Ya, dalam persoalan ini memang terkandung banyak rahasia, kalau kami tidak utang budi kepada Nona, tidak nanti ku ceritakan padamu. Tapi Pang Chiu juga tidak perlu khawatir, asalkan urusan yang menyangkut J.P.W.E. Giok, baik J.P.W.E. Giok yang hidup ataupun J.P.W.E. Giok yang sudah mati, aku berjanji akan menjaga rahasia baginya. Ang Lian Hoa tertawa, dia menyambung pula, malam itu gelap gulita, tiada rembulan dan tanpa bintang. Tamu hotel sudah tidur seluruhnya, suasana di halaman hotel itu sunyi dan gelap. Kelima ya Heng Jin itu, kecuali sebun bukut yang sembunyi dalam cerobong hawa itu, empat lainnya telah mengepung rapat kamar Nona Lim. Bukankah mereka hanya mengintai gerak-gerik Nona Lim secara diam-diam, lalu kenapa mereka mengepung tempat tinggal Nona Lim, apakah mereka ada maksud jahat lain? Betul, memang ada maksud jahat lain. Mereka, apa yang hendak dilakukan mereka? Ang Lian Hoa menatapnya dengan terbelalak, sampai lama tidak menjawab. Dengan suara keras Kim Nyancu berkata pula, urusan apapun juga, demi J.P.W.E. Giok itu, aku rela mati daripada membocorkan sepatah kata rahasianya. Ang Lian Hoa menghela nafas lega, katanya pula dengan perlahan, jelas mereka hendak meringkus Nona Lim lantas dibawa pulang, kalau tidak dapat meringkusnya dengan hidup, membunuhnya bukan soal lagi. Sebab apa seru Kim Nyancu? Hal ini ku kira tiada sangkut pautnya lagi dengan persoalan yang ingin Nona ketahui, betul tidak tanya Ang Lian Hoa. Kim Nyancu berpikir sejenak, akhirnya dia tanya pula, sebun bukut adalah sahabat baik Lian Hoa Kiam Lim Soh Koan, sedangkan Lim Tai Ih adalah putri tunggal Lim Soh Koan, mengapa sebun bukut hendak membunuhnya, apakah dia tidak takut dituntut balas oleh Lim Soh Koan? Di dunia ini memang banyak persoalan yang sukar dimengerti orang, tuturang Lian Hoa dengan suara gegetun. Hanya dapat ku katakan padamu, jauh sebelum itu mereka telah bermaksud hendak membekuk Lim Tai Ih, tapi waktu itu Nona Lim telah dibawa pergi oleh Hei Hang Hu Jin, meski mereka tidak berani merecoki Hei Hang Hu Jin, tetapi demi melihat Lim Tai Ih sedang sendirian, tentu saja mereka tidak mau melepaskan dia. Lalu mengapa mereka tidak, tidak cepat turun tangan? Bisa jadi lantaran mereka pun rada-rada jori terhadap Ji Kong Chu ini, mungkin pula mereka ingin tahu ada hubungan apa antara Lim Tai Ih dan Ji Pwe Giok yang satu ini. Setelah menghela nafas, lalu ia sambung pula, tampaknya mereka rada jori terhadap Ji Hyante dan masih sangsi kalau-kalau dia belum mati. Sebab itulah ketika dilihatnya Nona Lim berada pula dengan Ji Pwe Giok baru, mereka menjadi curiga kalau-kalau Ji Pwe Giok yang baru ini adalah samaran Ji Pwe Giok yang lama. Kalau tidak, menurut sifat Lim Tai Ih yang angkuh itu tidak nanti dia mau tinggal bersama dalam satu kamar dengan pemuda yang tidak dikenalnya. Mungkin hal ini pula yang menimbulkan curiga Pang Chu kata Kim Bian Chu. Tapi aku tahu pasti Ji Hyante benar-benar sudah mati. Apabila Ji Kong Chu yang ini adalah samaran Ji Hyanteku itu, mustahil dia tidak menyapa diriku ketika berjumpa. Kim Nyancu terdiam sejenak, katanya kemudian dengan suara perlahan, ucapan Pang Chu memang tidak salah, Ji Pwe Giok yang manapun tidak nanti bersikap dingin begitu. Ku kenal kelihayaan lima orang ini, seluruhnya tergolong jago kelas satu, dengan sendirinya aku sangat khawatir bagi Nona Lim. Tapi sebelum mereka bertindak, terpaksa aku pun tidak dapat turun tangan. Aku pun tidak dapat mendekat hingga mengejutkan mereka, terpaksa aku hanya sembunyi di balik atap rumah seberang, dari jauh kuintai gerak-gerik mereka. Dalam pada itu di dalam kamar Nona Lim apakah tiada sesuatu suara tanya Kim Nyancu. Waktu itu di kamarnya sama sekali tiada sesuatu suara, namun lampunya menyala. Aku sangka mereka sudah tidur, siapa tahu pada saat itu juga mendadak Nona Lim mendepak pintu kamar, sambil berteriak-teriak dia terus menerjang keluar. Aha, pahamlah aku seru Kim Nyancu mendadak sambil berkeplok tangan. Nona paham apatanya Ang Lian Hoa dengan melengat. Mungkin Nona Lim tahu ada orang sedang mengintainya secara diam-diam, sebab itu dia sengaja menerjang keluar. Kalau di sekitarnya terdapat banyak orang, dengan sendirinya sebun bukut dan begundalnya itu tidak bebas turun tangan. Ang Lian Hoa berpikir sejenak, katanya, Nona Lim memang cerdik dan pintar, dari tindak tanduknya di masa lampau memang bisa jadi dia sengaja berbuat begitu. Tapi umpama pertengkarannya dengan Ji Kong Chu hanya pura-pura saja, beberapa tusukan pedangnya itu jelas-jelas bukan pura-pura. Tapi dia kan tidak melukai Ji Kong Chu itu dengan parah. Walaupun tidak parah, tapi juga tidak ringan. Apalagi, saya umpama terka Anona betul, kan salah juga perbuatan Lim Tai Ih itu? Salah. Salah bagaimana? Kau tahu, sebabnya sebun bukut tidak segera turun tangan jelas karena dia rada juri terhadap JPWE Giyok itu, maka sebun bukut tidak perlu khawatir lagi. Tapi di halaman hotel kan banyak orang? Orang-orang di hotel itu mana dipandang sebelah mata oleh mereka? Maka waktu Lim Tai Ih menusuk JPWE Giyok untuk kedua kalinya, serem takia Heng Jin yang siap di atas rumah juga lantas berdiri dan hendak bertindak. Sebab itulah Pang Chu lantas mendahului menerjang ke sana. Waktu itu aku pun tahu tidak boleh ayah lagi, harus turun tangan terlebih dahulu secara mendadak, Tai Ih harus diselamatkan agar mereka kaget dan kelabakan. Tak kala mana orang lain mungkin menyangka orang yang hendak ditolong Pang Chu ialah Jikong Chu, tak taunya yang ditolong adalah Nona Lim. Dari sini terbuktilah bahwa sesuatu yang disaksikan sendiri tertadang juga belum pasti betul, Kim Nyan Chu menghela nafas, lalu berkata pula, Bukankah apa yang kupikirkan tadi pun salah? Salah? Hal apa? Tanya Ang Lian Hoa. Yaitu, Nona Lim benar-benar ingin membunuh Jikong Chu dan bukan cuma pura-pura saja, sebab kalau dia benar-benar tahu ada orang sedang mengincarnya, dengan sendirinya dia memerlukan bantuan Jikong Chu untuk menghadapi musuh, mana bisa ia justru bertengkar sendiri dengan Jikong Chu? Kukira belum tentu, kata Ang Lian Hoa setelah termenung. Oh, bisa jadi sebelumnya dia sudah melihat diriku, tahu dam diam aku pasti akan mencari kesempatan untuk menolong dia. Jika demikian, apa gunanya dia berlagak begitu? Mungkin disebabkan di akuatir sebun bukut berikut begundalnya itu akan salah sangka Jikong Chu itu sebagai Jihian Tegu yang sudah meninggal. Sesudah dia melukai Jikong Chu itu tentu orang lain takkan menaruh curiga lagi, sampai di sini, ujung mulutang Lian Hoa seperti rada gemetar. Kim Nyancu jadi terharu, katanya, jika demikian, apa yang dilakukan Nona Lim itu bukan cuma untuk kepentingan dia sendiri, tapi juga demi keselamatan Jikong Chu. Ia menyerang Jikong Chu bukan sengaja untuk mencelakainya, tapi sebaliknya ingin menyelamatkannya. Itu pun hanya dugaanku saja, ujar Ang Lian Hoa dengan menghela nafas. Setelah kau selamatkan Nona Lim, apakah tidak kau tanya kepadanya? Ang Lian Hoa memandang jauh ke depan sana, lalu jawabnya kemudian dengan perlahan, dengan hak apa ku tanyai isi hatinya. Kim Nyancu menatapnya lekat-lekat, tiba-tiba dia tertawa dan berkata, jangan kau khawatir, dia pasti tidak benar-benar jauh cinta terhadap Jikong Chu itu, dia justru benar-benar amat benci padanya, malah bisa jadi dia benar-benar ingin membunuhnya. Ang Lian Hoa melengat, katanya kemudian dengan tersenyum hambar, jangan khawatir? Memangnya apa yang ku khawatirkan? Tidak perlu kau berdusa padaku, ucap Kim Nyancu dengan rawan, aku tahu isi hatimu, hanya saja, hanya saja Nona Lim tidak tahu, ku harap semoga dia akan tahu. Tiba-tiba sorot Meta Ang Lian Hoa menampilkan perasaan menderita, akan tetapi di mulut dia tergelak tertawa, katanya, apapun yang kau pikir atas diriku pasti keliru seluruhnya. Ketahuilah, hubungan JPWE Giyok dan aku adalah seperti saudara sekandung. Tapi JPWE Giyok sudah mati bukan? Meski dia sudah mati, tapi di dalam hatiku dia tetap hidup selamanya. Apakah demi dia, kau rela mengorbankan perasaanmu? Jika dia benar-benar sahabatmu yang sejati, di alam baka juga dia pasti berharap kau yang akan menggantikan dia untuk menghibur Nona Lim. Nona Lim tidak perlu dihibur siapapun seru Ang Lian Hoa. Kau salah ucap Kim Nyancu. Aku tahu saat ini Nona Lim sangat menderita, orang yang dapat menghiburnya saat ini mungkin cuma kau saja, hanya Ang Lian Hoa seorang. Ang Lian Hoa memandangnya tanpa berkedip, sampai lama barulah dia mendengus, Hektometer, kau berharap aku akan menghibur Nona Lim, apa lantaran kau takut gak akan merampas kau punya Jikong Chu? Kau berharap dia membenci Jikong Chu, bahkan membunuhnya daripada mereka terikat menjadi satu? Gemetar tubuh Kim Nyancu. Dia menunduk perlahan, ucapnya dengan suara tersendat, B. Betul, ucapanmu memang tidak salah, aku, aku manusia yang egois, aku hanya memikirkan kepentinganku sendiri, belum habis ucapannya, berderailah air matanya. Sinar mata Ang Lian Hoa memancarkan cahaya penuh penyesalan, katanya dengan suara halus, demi cinta, siapakah di dunia ini yang tidak egois? Cinta artinya monopoli, tidak mungkin dibagi. Hanya kau kata Kim Nyancu sambil menengadah. Cintamu berarti pengorbanan, meski mengorbankan dirinya sendiri, toh kau berusaha tidak diketahui orang lain. Dan untuk itu mengapa aku tidak boleh meniru kau? Mengapa tidak boleh? Ang Lian Hoa tidak ingin si Walet Temas meneruskan ucapannya itu, matelumlah, kata-kata itu laksana jarum yang menyakitkan hatinya. Dia coba mengalihkan pokok pembicaraan, katanya dengan tersenyum, setelah nona bertanya kepadaku, sekarang aku pun hendak bertanya beberapa hal kepadamu. Ta, tanya saja, jawab Kim Nyancu. Dari mana nona mengetahui urusan ini? Kim Nyancu mengusap air matanya, jawabnya, malam itu, kau lihat sumabun tidak? Sintu Kongcu sumabun, maksudmu? Malam itu pun dia hadir di sana? Dia sendiri yang memberitahukan peristiwa itu kepadaku. Tadinya ku kira urusan ini amat sederhana, setelah mendengar cerita Pangcu barulah ku rasakan persoalan ini sebetulnya sangat ruwet dan di luar dugaanku. Meski Pangcu telah menceritakan kejadian itu secara terperinci dan jelas, tapi bagaimana sesungguhnya latar belakang persoalan ini tetap tidak jelas bagiku. Bukan hanya nona saja yang tidak jelas, memangnya aku tahu jelas ujar Anglian Hoa. Padahal malam itu aku pun sudah melalaikan banyak hal lain, aku cuma memperhatikan tindak tanduk sebun bukut dan begundalnya, sampai Sintu Kongcu berada di sana juga tidak ku perhatikan. Kalau diam-diam ada orang lain lagi tentu aku lebih tidak tahu. Ya, secara diam-diam memang masih ada lagi satu orang kata Kim Yancu. Siapa? Tanya Anglian Hoa cepat. Seorang gadis cantik yang misterius, tutur Kim Yancu dengan perlahan. Konon setelah melihat dia, seketika Ji Kongcu ketakutan seperti melihat setan lalu segera melarikan diri. Siapa pula nona cantik itu? Mengapa Ji Kongcu sedemikian takut padanya? Selain J.P.W.E. Giyok sendiri, ku kira rahasia ini tiada orang lain lagi yang tahu. J.P.W.E. Giyok, J.P.W.E. Giyok Anglian Hoa menghela napas panjang sambil menengadah. Nama J.P.W.E. Giyok mengapa selalu menyangkut rahasia sebanyak ini? Mengapa tidak? Tidak kau tanyakan padaku tentang rahasia apa dibalik hubungan nona lim dengan Ji Kongcu itu? Bukan mustahil akulah orang yang tahu rahasia mereka. Anglian Hoa tersenyum pedih, ujarnya, makin banyak rahasia yang diketahui seseorang, semakin menderita pula dia. Sudah cukup banyak rahasia yang ku ketahui, lebih baik aku tidak menambah penderitaan lagi. Terima kasih. Terima kasih.